Halo teman-teman, welcome back to my channel hari ini saya mau bikin masker lidah buaya oke, sekarang kita mulai ya bikinnya ya oh ya, sekarang kita petik dulu lidah buayanya ya, oke so, oke guys sekarang kita petik lidah buayanya dulu ya oke, saya punya banyak banget nih lidah buaya soalnya, lidah buaya itu gampang banget numbuhnya, misalkan jadi nih kan kayak ada anaknya, satu nih yang kecil nih nah, ini kamu pindahin aja ke pot yang lain nanti selang berapa minggu ya, berapa bulan lah nanti udah jadi segede-gede ini ini padahal saya cuma bibitnya cuma satu terus saya pindah-pindahin pot nih yang kecil-kecil jadi banyak banget kan padahal ini sebagian juga udah saya kasih ke saudara-saudara juga sih oke, jadi kalian kalau misalkan ada lahan, terus ada yang punya bibit minta aja satu yang kecil gak apa-apa habis itu kalian tanam sendiri dan nih, bisa banyak banget nih bisa kita berbulan-bulan juga gak habis nih oke, sekarang kita petik satu ya biasanya saya petiknya yang bawah nih soalnya kalau yang atas kan biar nanti tumbuh lagi jadi ambil yang paling bawah aja tapi ini kayaknya udah agak jelek jadi saya pilih yang ini aja deh yang masih bagus ya oke, kita potong gini aja deh nah, ini segini tuh udah cukup banget buat beberapa orang sebenarnya sih oke, sekarang kita bikin maskernya nah, ini dia yang tadi kita petik terus kan ini udah saya cuci abis itu, diriin gini aja nih, nih biar apa? biar getahnya hilang dulu soalnya kalau masih ada getahnya nanti biasanya terasa agak sedikit gatel nanti di bawah sini ada kayak warna kuning-kuning gitu nanti turun sendiri dan jatuh sendiri hilang sendiri nah, kalau misalkan langsung dipakai biasanya terasa masih ada agak gatel-gatel gitu nah, ini saya biarin disini dulu sekitar 5 menit atau 10 menit nanti biar getahnya hilang dulu ya oh, tapi kalau misalkan kalian yang tinggalnya di kota terus nggak petik langsung sih nggak harus diginiin ya soalnya biasanya getahnya udah hilang sih kalau misalkan kalian di kota kan nggak nanam sendiri biasanya kalian bisa beli di kayak Hypermat, Carefour gitu di deretan sayur-sayuran biasanya kadang-kadang ada sih kadang juga nggak ada nah, beli aja disitu terus simpan di kulkas biasanya sih nggak harus diberdiriin gini soalnya biasanya karena udah beberapa hari getahnya udah hilang sendiri tapi kalau yang petik langsung mending di ini dulu deh dibuang getahnya dulu biar nanti wajahnya nggak terasa gatel gitu oke, sekarang kalau itu kita bikin langsung bikin maskernya ya oke guys jadi ini lidah buaya yang tadi udah saya buang getahnya nih, udah sekarang udah nggak ada getahnya ya oke, sekarang kita bikin maskernya ya pertama kita potong dulu lidah buaya ini biar jadi gampang terus kita belah sebelah sininya karena ini saya pakai sendiri saya biasanya cukup kalau buat masker wajah segini itu cukup malah sisa banget segini tuh kalau misalkan masih sisa ini bisa buat rambut juga jadi multifungsi gitu nah sekarang kita ambil gelnya ini kalau yang nggak itu biasanya agak geli sih tapi kalau saya udah biasa jadi nggak geli sih kita kerok nah kita ambil gel-gelnya ini ini sebenernya segini itu udah cukup nih buat satu muka nah karena ini mau saya sekalian buat masker rambut ini saya ambil banyak ya biasanya nih kalau misalkan kulitnya kayak gini ini sebenernya masih ada dikit ya biasanya aku oles-olesin kulit tangan kulit kaki atau kulit badan kalau misalkan mau mandi sih kalau misalkan nggak mau langsung mau mandi ini biasanya cuma kulit tangan sama kaki biar termosturize juga kita sekarang ambil gel-gelnya dulu oke nih saya mau tunjukin ke kalian teksturnya tuh kayak apa sih nih teksturnya jadi kayak gini nih gel-gel lengket dan tapi adem banget ini ini adem banget nih oke ini ya seperti nature republic emang nature republic bahannya kayak gini jadi ini kita yang versi alaminya kayak gini halus lembut banget oke abis ini sekarang kita tinggal aplikasikan ke wajahnya ya oke nah buat aplikasikan biasanya saya pakai ini nih kalau misalkan nggak ada bisa sih pakai langsung pakai tangan tapi lebih enak lebih enakan pakai ini sih oke sekarang kita pakaiin di wajah dulu oke sekarang kita mau mengaplikasikan nih maskernya ya yang udah kita bikin tadi nih sekalian ada si kecil nih biasanya kan bisa sekalian bodi ya buat rambut dia nih jadi jadi mukanya sinyal dong jadi ini sekalian buat dia nggak apa-apa sih soalnya kan ini maskernya alami jadi bisa kita buat bareng-bareng juga sih oke sekarang kita aplikasikan ya jadi mau oke nah ini karena alami sih nggak apa-apa ya buat anak kecil juga kalau-cuali kalau masker yang kita belikan kita nggak tahu tuh bahan-bahannya dingin nggak deh nggak nggak dingin adem kan rasanya kita aplikasikan ke dia dulu soalnya dia ribet ini biasanya saya juga bekas saya pakai ini langsung saya kasih ke rambutnya dia biar rambutnya lebih bagus dan glowing oke kasih kan nah sekarang dede udah gantin ibu ya sekarang kita mesku iya dede gantin ibu dulu oke dede tungguin ibu dede ambil satu lagi disini di dapur ya ambil ya berisik banget soalnya biasa lah di rumah banyak anak-anak lain sebentar sayang bu dede tungguin ibu dulu masker selesai ini tuh cuma pakainya cuma sedikit aja ya guys ya soalnya ini tuh sedikit aja bisa rata kemana-mana sabar sayang bu dingin dingin ibu ibu gak kelihatan di kamera sayang sorry ya mau tutorial gak jelas soalnya biasa ibu rumah tangga jadi sambil ngurus anak deh nah ini udah di leher-leher juga bisa sih sekalian ya oke kita kita tunggu sampai kering kita tunggu sampai kering ya mau nanti kalau udah kering langsung kita bilas masanya dingin adem oke guys ini setelah saya cuci muka udah cuci muka udah besi masanya enak banget adem oke sekian video dari saya jangan lupa like like subscribe komen dan share oke bye bye see you next video bye bye bye